Satgas Yonif RK732 Banau laksanakan bakti sosial di negeri Aburu. Dalam rangka hut Yonif RK732 Banau ke-68 tahun 2020, Satgas Yonif RK732 Banau melaksanakan bakti sosial pemberian sembako, pembagian masker, pembagian vitamin, serta pengobatan gratis secara langsung ke rumah warga, sekaligus sosialisasi tentang physical distancing dalam upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di negeri Aburu, Kecematan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Yonif RK732 Banau di negeri Aburu mendapat sambutan baik dari Raja Negeri Aburu, Marhen Sinai, bersama masyarakat setempat. Sejumlah warga yang ditemui menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota personil Satgas Yonif RK732 Banau yang telah mendatangi mereka dari rumah ke rumah untuk memberikan pengobatan dan membagikan bantuan sembako serta pembagian vitamin dan masker bagi warga. Beberapa warga juga langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Satgas Yonif RK732 Banau selihat keakrapan berbaur menjadi satu antara warga dengan para prajurit dari Yonif RK732 Banau saat berada dengan warga di negeri Aburu. Selain melakukan pengobatan kepada warga, anggota Yonif RK732 Banau juga melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan pada rumah-rumah warga di negeri Aburu. Dan Satgas Yonif RK732 Banau, Letkol Infantri Suhendar Suryaningrat mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan program Satgas, sekaligus dalam rangka-rangkaian kegiatan Hood Batalion ke-68 yang dilaksanakan Satgas Yonif RK732 Banau, disatuan maupun di penugasan dalam rangka kemanusiaan dan peduli terhadap sesama. Menurutnya salah satu hal penting adalah kesehatan. Mengingat saat ini masyarakat Indonesia tengah menghadapi wabah COVID-19 yang merupakan darurat nasional. Oleh karena itu diharapkan dengan kegiatan yang dilaksanakan ini dapat membantu masyarakat terutama yang ada di negeri Aburu, Kepulauan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang masih dalam wilayah binaan pos Satgas Aburu dalam menjegah dan menanggulangi wabah nasional ini. Kegiatan ini serentak dilaksanakan dari tanggal 23 April hingga 26 April 2020 secara masif di seluruh pos-pos Satgas Yonif RK732 Banau.